selamat menikmati jumpa lagi di dapur cemut ya teman-teman nah sekarang di Taiwan udah musim dingin ya teman-teman jadi kalian harus jaga diri baik-baik jangan sampai sakit dan selalu pakai baju tebal ya dan ini untuk cemilan musim dingin aku bikin tempe gembus nah oke teman-teman ini bahannya ya untuk bikin tempe menjes ini ada buang putih pakai satu siung saja soalnya aku tempenya cuma setengah papan terus ini ketumbar terus ada sedikit garam terus ini tempenya cuma ke bagian setengah papan terus aku pakai bawang daun nanti aku iris-iris terus ini tepung tepung crispy pulpo deriat ini tepung Taiwan ini dalamnya udah kuning udah ada kunyitnya jadi gak usah pakai kunyit tapi belum rasa udah ada kayak rasanya sih tapi belum terlalu asin gitu ya itu udah udah gurih itu nah maka dari itu jadi aku tambahin ini biar ada rasa indonesiannya itu ketumbar sama bawang putih sama garam oke kita langsung aja masaknya nah pertama kita ulek dulu ini bumbunya diselesai nah oke sekarang aku tuang ini tepung crispy nya nah ini tepung ini kalau di Indonesia mirip seperti tepung serbaguna gitu ya udah ada bumbunya tapi ini belum asin jadi aku kasih sedikit garam sebenarnya sih udah ada rasanya tapi gak terlalu asin-asin banget jadi untuk tepungnya kalian bisa sesuaikan dengan tempenya ya tanya sedikitnya tempe ya tempenya sedikit ya dikasih sedikit saja oke nah selanjutnya aku masukkan bumbu tadi yang udah digerus yang udah diulep di dalam tepung kalau kalian pakai tepung serbaguna kalian gak perlu ya udah di tepung serbaguna Indonesia udah udah ada rasanya jadi gak usah ditambahin tepung ini cuma rasanya cuma asin gitu loh gak gak juga gak asin juga tapi udah kayak gimana gurih gitu loh nah sekarang aku mau iris dulu ini bawang putih kita sisikan dulu aku mau iris kita iris kecil-kecil tipis-tipis nah kalau kalian suka bisa ditambahkan wortel atau cabai rawit yang diiris-iris kecil biar warnanya cantik dan tentunya gisinya juga bertambah oke nah sekarang kita jemplungkan kesini tambahkan dulu sekarang aku mau ngiris tempennya ini tadi tempennya sebenarnya ada banyak ya teman-teman tapi aku setorin di warung Indo jadi yang bikin cuma bagian setengah saja ini apa-apa cuma dimakan sendiri ya setiap hari makan juga bosan kira-kira dipotong gimana ya enaknya ini dipotong gini terus dipotong jadi gini ya ini nah terus ini dipotong nih tipis-tipis gitu ini jadi tiga nah ini tipis-tipis biar gurih nah oke selesai ini tinggal kita goreng nah jadi banyak banget nah teman-teman aku lupa ini belum dikasih air jadi kita kasih air ini bekas mulekan tadi kita taruh disini biar masuk kita aduk-aduk nah ini warnanya udah kuning tepung Taiwan tepung serba guna ya tepung crispy jadi dia gak perlu dikasih kunyit udah ada warnanya gitu ya ini ini sedikit lagi airnya hmm 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 kurang dikit garamnya ya teman-teman tambah garam dikit dan garam dikit biar tambah gurih ini enggak ada rasanya banget apa hmm udah hasil sekarang kita tinggal goreng kita siapkan dulu minyak gorengnya udah aku siapkan minyak goreng buat menggoreng ya teman-teman nah ini kira-kira kira-kira udah panas terus kita masukkan itu suara bising itu suara penyegur asap ya teman-teman nah teman-teman untuk cara pembuatan tempe menjes atau tempe gembus ini kalian juga bisa lihat di video saya sebelumnya ya udah ada udah aku bikin jadi jadi selain dibuat dibuat berkedel dibuat tempe menjes dan bisa juga dibuat oncom cara membuat oncomnya kalian juga bisa lihat di video aku sebelumnya udah aku update disana banyak banget ya nah jangan lupa dibalik biar kosong warnanya udah cantik ya teman-teman kan itu nanta tadi tepungnya udah ada warnanya jadi tinggal aku tambahin ketumbar bawang putih sama garam jadi gini aja udah enak banget kalian kalau nggak nggak dikasih garam juga boleh tinggal tambahin itu apakah dibuat cukup aset semacam reko atau masako kayu gitu jadi juga tambah enak namanya cantik banget tuh ini busanya busa minyaknya masih banyak berarti belum belum terlalu kering lihat memang ini kalau kalian pengen lebih kering terus ini kalian bisa masih bisa lanjutkan digoreng lagi jadi dalamnya kayaknya masih belum matang bener-bener matang jangan lupa dibalik-balik ya jangan sampai besong ini besong agak besong untuk indah sebentar saja yang ini udah perlu diangkat ya teman-teman udah matang udah crispy kita masukkan lagi yang kedua dengan keduanya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke teman-teman inilah tempe gembus atau tempe menjes atau tempe gembu juga sesuai dengan musimnya ini cocok banget buat ngemil ya teman-teman yang ada di luar negeri biasanya lagi musim dingin cocok banget semoga bermanfaat untuk video kali ini ya teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh